Halo teman-teman Selamat datang di channel youtube Nick Dixon Nah pada video hari ini agak spesial ya Karena saya melakukan Shootingnya pada malam hari Nah pada video hari ini Saya akan melakukan Review pada pohon anggur import Veles Yang sudah saya lakukan pangkas pembuahan Dan Sudah sprut Membawa bunga Nah seperti apa Bunga anggur import Veles Mari kita perhatikan lebih dekat ya teman-teman Nah Ini adalah contoh bunganya ya teman-teman Bunganya lumayan besar ini Kemudian di bawah juga mulai sprut Ini ya Ini Tunas bat disini juga Mulai sprut juga ya teman-teman Nah tunas bat disini juga Jadi mungkin nanti Kalau tunas bat ini Membawa bunga Nah kemungkinan Cabang tersier ini Memang agak kecil ya cabang tersiernya teman-teman ya Nah mungkin saya tidak menggunakan itu ya Dengan catatan Tunas bat ini Membawa Bunga Ya Begitu juga dengan yang ini Nah kemudian Yang disini juga Sudah mulai sprut Ya teman-teman Nah ini Ya mulai sprut Dan ini sepertinya juga membawa bunga Nah Ini tunas batnya membawa bunga ini Jadi Tunas bat dari pada batang sekunder Bukan pada cabang tersiernya Nah sedangkan pada yang ujung ini Nah teman-teman perhatikan Nah ini adalah cabang tersier Paling ujung ya Nah ini juga membawa Bunga yang cukup besar ini teman-teman Ya Nah bunganya cukup besar ini Ya Nah kemudian yang dibawa ini juga sprut ini Nah ini Ini juga membawa bunga ya teman-teman ya Membawa bunga juga ya Bunganya juga besar Nah Nah ini Sebenarnya Saya tidak ada rencana melakukan pangkas pembuahan ya Karena Kontenat sekarang ini Sering terjadi hujan ya Hampir setiap hari ya Nah saya pikir bisa ditundak-tundak dulu ya Nah cuma masalahnya Tunas bat ini Ya kita perhatikan Satu Dua Tiga Ya Tunas bat di ketiga itu Seprut Membawa bunga Nah sedangkan Yang di Sini Di cabang sekunder Juga seput Bawa bunga Yang disini Saya hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Di Tunas bat ketujuh Membawa bunga besar Nah Disini juga Dia seput sendiri Jadi Pada penanggungan pervelis ini Pangkas pembuahannya itu Setelah Seprut Tunas bat Seprut Membawa bunga Biasanya kan kita Pangkas pembuahan dulu ya Pangkas pembuahan Kemudian Satu Dua minggu kemudian Baru Tunas bat Pada Cabang Tersier Keluar Membawa bunga Nah pada Kasus Penanggungan pervelis ini Terbalik teman-teman Jadi saya dipaksa untuk Melakukan Pangkas pembuahan Padahal Pohon anggung Pervelis ini Hanya dipupuk NPK 1616 Setiap minggunya Jadi belum masuk Pupuk pembuahan Nah Kalau teman-teman Lihat pada video-video saya Yang sebelumnya Ya Pada waktu saya Pembentukan cabang Tersier Pada waktu saya Excellent break Itu Tunas Buat pada ujung cabang Tersier Memang sudah sering Membawa bunga Ya Nah Dan itu selalu saya potes Nah masalahnya Semakin hari Tunas bat yang pecah itu Semakin Turun ke bawah Pecah sendiri Dan membawa bunga Sehingga Setelah saya pikir-pikir Ya udahlah Saya pangkas Ya Pangkas pembuahan Ya Nah Walaupun hanya dengan Pupuk NPK 1616 Ya Tapi bisa Membawa bunga Seperti ini Itu mungkin Itu mungkin ya Kalau menurut perkiraan saya itu Karena Ini adalah rustok Isabella ya Nah rustok Isabella ini Udah Dua tahun lebih Ini Ya Umurnya udah Dua tahun lebih Ini adalah Ini adalah pohon anggur import Pertama yang saya beli Yang salah beli Nah Sudah dua tahun lebih Otomatis Perakarannya itu Pasti sudah sangat Banyak Sehingga penyerapan nutrisinya Mungkin sangat bagus ya Nah Kemudian Saya grafting dengan Pohon anggur import Veles ini Nah Kebetulan Veles juga terkenal Sangat-sangat genjah Seperti Jupiter Ya Cocoklah mereka jadinya ya Sehingga Bisa membawa Bunga Dalam jangka waktu Yang sangat cepat Nah ini Pohon anggur Import Veles ini Kurang lebih sekitar 5-6 bulanan ya Teman-teman ya Saya lupa catatannya Ya Ada catatan saya Di Di Apa Di hp saya Jadi Pohon anggur import Veles ini Sangat-sangat Rekomendasi ya Teman-teman ya Untuk ditanam ya Terutama buat teman-teman Yang pemula ya Karena dia Sama genjahnya Seperti Pohon anggur import Jupiter Ya Dixon New Biconer Jan Grande Sama genjahnya Ya Perawatannya juga Sangat gampang Sangat gampang Nah ini Mudah-mudahan Yang lain juga Segera Sprut Membawa bunga ya Teman-teman ya Nah ini kan sudah Gendut sekali ini Tinggal sprut nih Nah Pada waktu pembentukan Cabang tersier Memang saya rencananya Menggunakan Cabang tersier Sebagai cabang pembuahan ya Seperti yang ini ya Cabang tersier yang pertama ya Nah tapi pada Cabang tersier yang kedua ini kan Memang agak kecil ya Dan kebetulan Kalau tunas bat Di bawah dia Seperti yang kedua ini Membawa bunga Nah ini nanti cabang tersier Yang ini tidak akan saya pakai ya Akan saya pangkas Saya buang Dan saya akan memelihara Tunas bat yang dibawa ini Begitu juga dengan yang ini Kalau ini berhasil membawa Bunga Nah cabang tersier yang ini Akan saya potong dan saya buang Jadi diganti dengan Tunas bat pada Cabang sekunder Ya begitu juga dengan yang lainnya Kecuali kalau tunas Seperti ini Cabang tersiernya Sudah seprut duluan Dan membawa bunga Yaudah Cabang tersiernya ini Yang akan saya gunakan Seperti ini Nah ini pembuahnya Nanti menggunakan cabang tersier Nah kalau ini Menggunakan Tunas bat Nah nanti kita lihat Cabang tersier yang ini Apakah Akan membawa bunga Atau tidak Kalau tidak membawa bunga Nanti akan saya pangkas Saya buang Dan Saya ganti dengan Yang ini Sebagai Cabang tersiernya Nah kalau yang ini Jelas Akan saya pelihara Karena bunganya sudah banyak ya Besar-besar ini Selagi Di bawah ini juga Seperti membawa bunga besar Ini bunganya besar sekali Ya ini memang Cabang tersier yang Ujung ini Ini memang sangat besar ya Ini Lebih besar daripada pensil ya Teman-teman ya Jadi Tidak lah heran Kalau dia Membawa bunga yang Besar juga Nah teman-teman Saya rasa sekian dulu Untuk video hari ini Nanti saya akan Update lagi Perkembangannya Nah semoga sedikit banyak Video Video saya ini Bisa Bermanfaat Dan menarik bagi Teman-teman semuanya Sampai bertumpah lagi Di video yang akan datang Bye-bye Sampai jumpa lagi